Intro Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutlah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatra Mempublikasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Selama tahun 2018 di Batam Kepulauan Riau pada Rabu 5 Desember 2018 Pada kegiatan ini BPP IKA menyampaikan beberapa strategi Proses pencegahan Pelibatan Masyarakat Pementulan bersama BMKG Penegakan Hukum Deteksi Dini Dan Perlengkapan Sarana-Prasarana Personen Kepala BPP IKHL Wilayah Sumatra yang berkedudukan di Palembang Israel Albar mengatakan Strategi dan pencegahan yang dipublikasikan ini Juga merupakan persiapan menghadapi Kemungkinan tingginya tingkat bahaya kebakaran di tahun 2019 nanti Nah yang saya harapkan Dengan penurunan hidup dan kebakaran hutan dan lahan Kita akan lebih mudah untuk mencapai target tersebut Bagaimana kita menghadapi tahun depan Yang mungkin juga tingkat Tingkat bahaya kebakaran juga bisa jadi akan meninggi dibanding dengan tahun 2018 Kita berharap memang Satu untuk hotspotnya juga lebih rendah tahun 2019 Yang kedua Luas atau kejadian kebakaran hutan dan lahan juga akan semakin rendah Menurut data BPP IKHL Kebakaran hutan dan lahan pertama yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 1982 hingga 1983 Dengan luas lahan mencapai 16 juta hektare Sedangkan peristiwa kebakaran hutan yang terbesar adalah pada tahun 2015 Menurut pantauan satelit saat itu Terdapat sebanyak 178 ribu lebih hotspot pada lahan yang terbakar di seluruh Indonesia Untuk wilayah Sumatera, kondisi terparah adalah di Sumatera Selatan Dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sovian melaporkan